Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertaubat dalam kehidupan sehari-hari Taubat yang diterima oleh Allah SWT Kalau tanda khusus tidak ada Tapi tentu saja Taubat itu kan ada syarat yang sudah sering kita sebutkan Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika Syarat kedua menyesalinya Syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Berarti kalau anda melihat orang ini taubat atau tidak Dia penuhi tiga syarat ini Kurang lebih seperti itu Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya Dia tidak ulangi lagi ribanya Dia tidak ulangi lagi menipu orang Mencuri, memukul orang Apa saja yang sudah sebesar Durhaka dengan orang tua Dia ikuti dengan penyesalannya Lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu Maka insya Allah taubat jadi diterima Dan sudah saya bahasakan itu hari Sebagian ulama menambahkan dengan Poin yang keempat Tapi tidak dimasukkan dalam syarat Cuma melengkapkan tiga poin daripada syarat taubat itu Yaitu dengan Mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah Karena kebanyakan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Orang yang beriman Orang yang bertawabat dan beramal salih Tawabat, amal salih Tawabat, amal salih Karena kalau orang taubat tidak dikuti dengan amal salih Maka jeda waktu yang dia kosong Dia akan teringat dosa-dosanya Mungkin dia akan terjurumus lagi Kenapa ada orang sudah buat dosa, taubat Kemudian ulangi lagi Karena itu Dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa Dia bermaksiat dulu dengan ibadah Habis isyak, biasa ke karuki Dia tidak ganti dengan majelis taklim Pada saat dia kosong lagi minum Tih ingat karuki Syaitan hias-hiasi Seakan-akan enak pada saat tertentu gitu kan Jadi harus diikuti dengan itu Kalau ciri khusus Itu Allah SWT Maksudnya kalau kelihatan Apakah tanda cahaya itu tidak ada Tapi yang ada adalah Kita bisa lihat dari perlakunya orang tersebut InsyaAllah kalau dia jalankan itu Sudah memenuhi syaratnya Ditinggalkan dosa sesali Dan janji tidak akan mengulanginya Akan diterima oleh Allah SWT Dan kita Dalam kaedah Dalam kaedah agama kita Saudaraku Kita tidak boleh ragu ya Terhadap janjinya Allah Inna Allah la yukhliful mi'ad Allah tidak akan pungkiri janjinya Man amila salihan min zakarin wa untha Wahuwa mu'minun Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba Siapapun yang beriman Kepada Allah Gitu kan Kemudian hari kiamat Gitu gitu Maka kami pasti akan hidupkan dia Dengan kehidupan yang nyaman Janji dari Allah SWT Siapa yang berbuat amal salih Dari laki-laki dan perempuan Maka pasti akan dia akan dapat balasannya Gitu kan Kami akan berikan balasan lebih baik Daripada apa yang mereka lakukan dulu Ada balasannya Itu harus yakin Kaedah Jadi jangan antum sholat Saya dapat pahala enggak ya Enggak memang dapat pahala Cuma tinggal kadar banyak atau sedikit Yang enggak bisa enggak Uduh dapat pahala Gugur dosanya Iya Janji Allah enggak boleh ragu Kita harus yakin Dengan beribadah kita akan selamat masuk surga Dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka Sebagaimana kita yakin Orang kafir kalau mati masuk neraka Kita harus yakin orang mu'min Kalau mati masuk surga Orang yang berbuat masyarakat akan dihukum oleh Allah Orang yang berbuat ibadah akan Diberikan ke tentraman Itu janji Enggak bisa kita ragu masalah itu Terima kasih telah menonton